Teori bilangan ya. Nah, jadi untuk teori bilangan ini salah satu dari cabang matematika murni ya. Nah, dia dikhususkan untuk membahas tentang bilangan bulat. Nah, jadi di sini yang dibahas adalah bilangan bulat atau integer. Atau fungsi yang bernilai bilangan bulat. Nah, terus kalau definisi bilangan bulat itu ya seperti yang kalian ketahui itu tidak memiliki bagian pecahannya ya. Nah, jadi kalau dilihat bagian pecahannya ya bernilainya 0. Oke, kemudian kalau yang bilangan yang ini, tapi di sini sebenarnya bukan berlawanan ya. Karena kalau bilangan real sama bilangan bulat itu bukan berlawanan sebenarnya. Tapi bilangan bulat itu bagian dari bilangan real. Jadi, kalau yang ini lawannya itu berarti komplementnya dari bilangan bulat di dalam bilangan real. Jadi, notasinya ada nggak kalau lawan dari bilangan bulat? Mungkin kita bisa tuliskan R min Z gitu ya. Karena Z itu kan notasi untuk bilangan bulat. Kalau R itu notasi untuk bilangan real. Nah, berarti kalau R min Z, berarti itu bilangan yang tidak bulat ya. Jadi, kita bisa menotasikannya dengan notasi minus tadi ya. Atau itu kalau di pertemuan tentang himpunan, apa itu minus itu? Itu selisih ya. Nah, selisih gitu. Ini ada beberapa sifat pembagian pada bilangan bulat. Nah, jadi misalkan kita punya bilangan A dan B, bilangan bulat, dengan A-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, terus akan ini didefinisikan ya. Kalau A itu habis membagi B, itu jika terdapat bilangan bulat C. Sehingga B itu sama dengan AC ya. Berarti kalau ini memenuhi itu, A disebut habis membagi B. Dan notasinya itu menggunakan garis tegak ini ya. Jadi, A garis tegak B ini artinya A habis membagi B. Oke, dan C-nya di sini harus bulat. Dan A-nya tidak boleh 0 ya. Eh, sebentar. Ini keluar ya. Nah, sebentar. Nah, ini ya. Terus kalau dengan contoh, misalkan seperti ini. 4 habis membagi 12. Karena 12 kalau dibagi 4, itu dapatnya 3. Yang merupakan bilangan bulat ya. Oke. Terus kalau 4 tidak habis membagi 13. Kalau tidak habis membagi, itu notasinya seperti ini. Jadi, garis tegaknya itu dicoret. Artinya tidak habis membagi. Nah, kira-kira kenapa A-nya tidak boleh sama dengan 0? Ada yang tahu nggak kenapa A-nya tidak boleh sama dengan 0? Kenapa? Kira-kira. Izin jawab, Pak. Iya, kenapa? Karena kalau menurut saya, kalau dibagi sama 0, hasilnya nggak akan pernah 0, Pak. Nggak akan bisa habis, gitu, Pak. Karena habis. Oke. Ya, karena ini apa? Kalau pembagi 0, itu... Dia termasuknya apa? Tidak terdefinisi, ya, sebetulnya. Jadi, tidak terdefinisi. Kalau suatu bilangan, misalkan bilangannya 1, gitu ya. 1 dibagi 0, itu tak terdefinisi, kan? Karena kalau dibalik, apakah ada atau gimana? 1 per 0, misalkan sama dengan C. Berarti C dikali 0 sama dengan 1. Nah, kira-kira ada nggak yang memenuhi itu? Kan tidak ada, ya. Nah, makanya dia tidak terdefinisi, gitu. Terus kalau misalkan 0 per 0, 0 per 0 itu tak terdefinisi juga. Nah, coba kalau misalkan 0 per 0 sama dengan C, berarti 0 sama dengan 0 dikali C, ya. Nah, itu justru C-nya bilangan berapapun akan memenuhi persamaan itu. Nah, makanya dia disebutnya tak terdefinisi juga. Tapi dengan alasan yang berbeda, ya. Nah, makanya di sini untuk keterbagian, ya, A-nya ini tidak boleh 0, ya. Karena keterbagian kalau pembaginya itu 0, ya, berarti dia akan tidak terdefinisi, gitu. Oke, ya. Nah, ini yang berikutnya merupakan teorema Euclidean, ya. Nah, misalkan kita punya bilangan bulat M dan N, dengan N-nya positif. Nah, terus M ini dibagi dengan N, maka hasil pembagiannya adalah C. Atau disebutnya quotient, ya. Nah, sementara sisa pembagiannya itu dinotasikan R. Disebutnya reminder. Nah, jadi kita bisa tuliskan M itu sama dengan N dikali C ditambah R, ya. Di sini. Nah, dengan R-nya itu bilangan bulat positif yang mulainya dari 0 sampai kurang dari N. Nah, seperti itu. Oke, jadi untuk R-nya ini dibuat kurang dari N, gitu, ya. Dan dia lebih besar atau sama dengan 0. Nah, ini ada contohnya. Misalkan bilangan M-nya itu adalah 1987. Dan bilangan N-nya itu 97. Nah, ketika ini kita bagi, nah, maka hasil pembagiannya itu 20. Dan sisanya 47, ya. Nah, berarti kalau kita buat dalam persamaan, nah, dia 1,987 sama dengan 20 kali 97 ditambah 47. Nah, ini berarti memenuhi ini, ya, definisi tadi, ya, teorema ini. Bahwa N-nya ini bilangannya tadi, ya, Pak. Oh, sebentar. Ini kebalik, ya. Oh, di sini. Pembagianya ini adalah 97, ya. Nah, ini harusnya menuliskannya supaya konsisten dengan ini. N-nya dulu baru Ki. Hmm, sebentar. Ini kalau kebalik, ya. Ki itu... Ya, ya nggak masalah sih sebenarnya. Tapi supaya konsisten harusnya tetap, ya. Kalian harus tahu mana yang jadi N-nya, mana yang jadi Ki-nya. N itu adalah si pembaginya, ya. Jadi, 97 ini pembaginya, terus 20 ini adalah Ki-nya. Ini hasil baginya. Nah, 47 ini sisanya. Kan katanya sisanya itu si R itu kurang dari N. Nah, kan benar, ya. Ini, 47 kurang dari N-nya, yaitu kurang dari 97. Nah, ini. Ini adalah M-nya, terus ini adalah Ki-nya, gitu. Oke, ya. Jadi bisa dinyatakan dalam persamaan di teorema satu tadi. Nah, sekarang kalau M-nya itu bilangan negatif. Nah, kira-kira gimana? M-nya bilangan negatif, minus 22. Terus N-nya kan harus bilangan positif. Nah, contohnya misalkan 3. Nah, terus kalau minus 22 dibagi 3 itu kan hasilnya minus 8. Benar nggak itu minus 8, ya? Kok hasilnya minus 8? Ada yang, ini nggak? Ada yang bingung nggak kenapa hasilnya minus 8, ya? Kenapa bukan minus 7, gitu ya? Gimana, kira-kira ada yang ini nggak? Ada yang tahu nggak kenapa di situ minus 8? Soalnya sih ditambah 2 nggak, Pak? Ya, betul. Karena di sini sisanya 2, ya. Jadi plus 2. Oke. Seandainya nih, seandainya tadi kamu membaginya gini, misalkan. Minus 22. Kan tadi dibagi 3, ya. Misalkan ini hasilnya, ya. Misalkan hasilnya itu kamu dapetnya min 7. Terus nulis sisanya itu min 1, gitu ya. Karena ini kan kalau 2, 2 dibagi 3, kan ya. Kelihatannya kalau dia dianggap positif, ya. Min 7, ya. Hasil baginya. Terus sisanya, ya. Selebihnya berapa ini? 1. Tapi ada minus, jadi minus 1. Nah, makanya kalau kita tulis jadinya gimana? Min 22 itu sama dengan hasil baginya, yaitu min 7. Dikali dengan n-nya, yaitu 3. Kalau saya biasanya pakai gini aja. N-nya di sini, nah, y-nya yang di depan, gitu. Oke. Tapi yang jelas kalian harus tahu saja mana yang n, mana yang y. Nah, terus di sini sisanya. R. Sisanya itu minus 1. Nah, tapi kalau kita lihat dari teorema yang tadi, bentuk umumnya itu kan gimana? Nilai R itu tidak boleh negatif. Dan harus berada di antara 0, atau 0-nya juga boleh ikut. Sampai kurang dari n, gitu ya. Nah, berarti bagaimana cara membuat nilai R yang di sini negatif 1 bisa menjadi positif, gitu ya. Nah, gimana kira-kira jawabannya. Nah, berarti perlu ditambahkan. Tambahkan dengan suatu. Gimana? Minus 7 kali 3, terus tambah. Ini kan minus 1. Nah, coba ditambah 3 lagi. Kalau ditambah 3 jadinya berapa nih? Eh, tambah 3 tapi kurang 3 ya. Kenapa saya kurang 3 lagi? Ya, supaya tidak merubah nilainya. Kalau ini kan nilainya negatif 2, 2. Kalau saya tambah 3 jadinya ini, negatif 19. Nah, kan supaya tidak mengubah nilainya, saya kurangin lagi ya dengan minus 3. Oke, saya kurangi 3 gitu. Nah, sehingga kalau ini dengan ini dijumlakan dapatnya berapa? Plus 2. Oke, nah terus ketika ini dikurangi dengan ini, hasilnya gimana tuh? Minus 7 dikali 3, dikurang 3. Nah, ini akan sama dengan minus 8 kali 3. Tambah 2. Nah, gitu. Sehingga kita bisa dapat ini nih N-nya, terus ini Ki-nya, ini N-nya, dan ini adalah R-nya gitu. Jadi, sekarang sudah sesuai ya dengan aturannya bahwa ini, R ini harus positif, lebih besar sama dengan 0 tapi kurang dari N. Nah, itu kurang dari si 3-nya. Gitu. Terus kalau untuk Ki-nya, Ki-nya tuh bisa negatif ya, bisa negatif, bisa 0, bisa positif. Jadi, bebas kalau untuk Ki-nya. Oke ya, itu penjelasan untuk yang di sini. Terus, nah ini ada ya contoh yang salah, ya. Kalau min 22 dibagi ini, oh iya ini tadi yang saya jelaskan ya. Ini min 1 ya. Karena R-nya harusnya positif. Oke. Nah, selanjutnya ini ada istilah. Sebenarnya ini istilah yang sering kalian dengar ya. Cuman di sini dia menggunakan penyebutan yang berbeda. Di sini dituliskan pembagi bersama terbesar. Tapi yang dimaksud di sini ya adalah FPB sebenarnya. Jadi, faktor persekutuan terbesar. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu, greatest common divisor ya. Jadi, ini GCD kalau disingkatnya dalam bahasa Inggris. Nah, ini kata-kata ini, ini kalau diterjemahkan secara langsung. Makanya dia jadinya pembagi bersama terbesar. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia yang sering kita dengar itu FPB ya. Faktor persekutuan terbesar. Nah, jadi kalau misalnya kita punya dua bilangan, A dan B, bilangan bulat yang tidak 0, nah, maka kita bisa mendapatkan FPB-nya. Nah, FPB-nya itu kita notasikan dengan D. Nah, D itu adalah bilangan bulat paling besar yang memenuhi ini. D habis membagi A dan juga habis membagi si B-nya. Nah, atau bisa kita tuliskan seperti ini. PBB atau FPB atau GCD ya, itu sama saja. Untuk A, B itu sama dengan D. Nah, ini contoh ya. Ini bahkan kalian dari SD sudah belajar ini ya pastinya. FPB dari 45 dan 36. Pertama dijabarkan dulu faktor pembaginya apa saja. Terus cari pembagi bersama. Pembagi bersama itu yang ada di keduanya. Sebenarnya tidak harus dua ya. Bisa saja faktor pembaginya dari 3 buah bilangan gitu ya. Jadi dijabarin semua 3-3-nya terus dicari yang sama. Nah, kebetulan yang di sini yang sama ada 3 bilangan. 1, 3, 5. Dan yang terbesar adalah 9, makanya dia FPB-nya 9. Nah, di sini ada sifatnya nih. Ketika kita punya ini ya, dua bilangan M dan N. Dengan syarat N-nya lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga memenuhi persamaan yang tadi. M sama dengan NQ plus R. Tapi di sini kalian perlu ingat, di sini pembaginya adalah si N-nya ya. Jangan tertukar dengan si Q-nya. Terus 0 kurang dari, sama dengan R kurang dari N. Nah, maka FPB-nya dari M dengan N itu akan sama dengan FPB-nya dari N dengan si R-nya gitu. Itu ada yang remanya ya, seperti itu ya. Nah, kita ambil contoh. Misalkan M-nya 60 dan N-nya 18. Berarti di sini yang selaku M-nya 60. N-nya 18 ya. Nah, ini ketukar ya. Jadi hati-hati di sini. Ini N-nya di sini, tapi di sini N-nya 18 ya. Terus yang jadi Q-nya itu 3. R-nya 6. Adina otamiknya, wuih. Oke, dia lagi di jalan ya mungkin ya. Lagi tawuran Pak. Apa lagi tawuran nih? Lagi tawuran sempat-sempatnya ini ya, kuliah madis ya. Eh, harusnya kebalik ya. Lagi kuliah madis sempat-sempatnya tawuran ya. Oke. Ya, kita balik lagi. Tadi ya. Oke. Oke. Sudah kelihatan ya. Nah, jadi ini yang tadi. Kita ambil contoh ya. N-nya itu misalkan 60. Terus N-nya 18. Nah, berarti key-nya di sini 3 dan R-nya itu 6. Nah, kita akan lihat tadi. Ini memenuhi nggak kira-kira? Jadi, FPB-nya 60 ya dengan 18 itu apakah sama dengan FPB-nya 18 dengan 6? Nah, ternyata sama ya. Ini 60 dengan 18 kan FPB-nya 6. Nah, 18 dengan 6, FPB-nya 6 juga ya. Ternyata memenuhi. Nah, jadi ini akan bisa kita gunakan ya. Kalau misalkan kita ingin membuktikan tentang FPB gitu ya. Atau tentang teori bilangan nanti. Mungkin terpakai nanti di ini, bagian konkurrensi modulo yang setelah ini nanti. Oke. Nah, ini ininya seorang ilmuwan ya yang membahas tentang teori bilangan ya. Yuklid ini. Tapi di geometri beliau juga ini ya. Banyak hal yang ditemukan gitu ya. Nah, di sini ada tujuannya algoritma Yuklidian itu untuk mencari FPB dari 2 buah bilangan bulat. Ini penemunya Yuklidian, seorang matematikawan Yunani yang menuliskan algoritmanya dalam buku yang disebutnya elemen. Oke, ini versi lainnya. Nah, jadi di sini nih algoritmanya. Misalkan kita punya bilangan bulat M dan N tidak negatif. Oke, berarti di sini bisa 0 ya. Tapi yang bisa 0 ini sebenarnya ini ya. M-nya ya, bukan N-nya. Karena kalau kita lihat di sini tadi kan, N-nya, si pembaginya kan memang tidak boleh 0 ya. Jadi di sini yang tidak negatif itu M-nya. Tapi kalau untuk N-nya ya selain tidak negatif juga tidak boleh 0. Oke. Nah, di sini. Nah, kita lihat di sini. Jadi bagaimana cara kita mendapatkan FPB-nya gitu ya. FPB dari bilangan bulat ini, M dan N ini. Misalkan dari kedua bilangan ini yang terbesar itu adalah si M. Nah, atau kita katakan M itu lebih besar sama dengan N. Nah, berarti kita simpan nilai M itu ke dalam variable R0 dan nilai N-nya itu ke dalam variable R1. Nah, kemudian kita lakukan keterbagian tadi. Nah, kemudian kita lakukan keterbagian tadi. Kita masukkan ke persamaan yang tadi yang M sama dengan QN plus R ya. Berarti di sini si M ini sebagai bilangan yang dibagi dan pembaginya itu adalah si N-nya. Nah, atau R0 ini akan dibagi dengan si R1 gitu. Nah, hasil baginya berapa itu dituliskan sebagai Q1. Nah, kemudian R2 ini adalah sisa pembagiannya. Nah, jadi ini sisa pembagiannya. Nah, berarti di sini R2-nya itu kurang dari R1. Oke, jadi dibuat sedemikian sehingga R2-nya juga harus bernilai tidak negatif gitu ya. Dan berkisar antara dari 0 sampai kurang dari R1. Oke, dan sekarang kita sudah dapat persamaan seperti ini. Kita lakukan untuk step berikutnya. Yaitu dengan cara R1-nya kita ambil, itu akan kita bagi dengan R2. Nah, R1 ketika dibagi sama R2, itu hasil baginya kita tuliskan dalam Q2. Dan sisa baginya, sisa pembagiannya itu di R3 sini. Nah, terus R3-nya dibuat sedemikian sehingga lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari R2. Nah, ini kita lakukan seterusnya. Jadi, di bawah sini nanti R2-nya dibagi R3, dapatnya berapa, sisanya berapa, seterusnya. Sampai nanti akan ada satu tahap ya, di mana bagian sisanya ini menghasilkan 0. Nah, jadi di sini akan menghasilkan 0. Terus, kalau misalkan di sini sudah menghasilkan 0, berarti FPB-nya yang mana? Nah, ternyata FPB-nya itu adalah yang ini, sisa yang di atasnya, yang sebelum menjadi 0. Nah, ini adalah FPB-nya. Jadi, ini FPB-nya untuk bilangan M dan N ini. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada contohnya nggak ini? Nah, di sini ada contohnya. Misalkan kita punya M, 80, dan N-nya 12. Kan, kita tadi asumsinya M-nya lebih besar atau sama dengan N. Ya, berarti kita pilih seperti ini ya. Kalau misalkan nanti tertukar ya tinggal diganti aja variabelnya. Nah, terus kita tuliskan dalam persamaan. Nah, 80 itu kan sama dengan N-nya 12. Terus, hasil baginya berapa? Hasil baginya itu berarti 80 dibagi 12 dapatnya berapa? Nah, dapatnya itu kan 6. Sisanya adalah 8 ya. Oke, nah. Jadi, si ini 12-nya, ini akan menjadi sesuatu yang dibagi lagi di sini. Nah, jadi dia pindah ke sini. Terus, si 8-nya ini jadi pembaginya. Nah, kan di sini kan dia tadi jadi sisa pembagian. Tapi, di sini dia jadi pembaginya. Nah, oke. Nah, sekarang tinggal 12 dibagi sama 8. Dapatnya berapa? Tulis di sini. Terus, sisanya berapa? Ditulis di sini. Nah, ternyata dapatnya kan 1. Nah, terus sisanya 4 ya. Nah, 8-nya ditulis ke sini jadi persamaan yang berikutnya. Kemudian, 4-nya itu di sini jadi pembagi berikutnya. Oke, nah, kemudian sekarang dibagi lagi. 8 dibagi 4, dapatnya berapa? Sisanya berapa? Nah, dapatnya ternyata 2. Sisanya 0 ya di sini ya. Nah, berarti kalau sudah dapat mencapai tahapan di mana sisanya 0, berarti stop sampai di sini. Nah, berarti untuk FPB-nya itu adalah sisa di bagian sebelumnya, yaitu yang di sini. Di tahap sebelumnya, yaitu si 4 ya. Nah, ini adalah FPB-nya 80 dan 12 gitu. Nah, ini mungkin karena bilangannya tidak terlalu besar ya. Jadi, dari 3 tahap saja sudah langsung kelihatan ya FPB-nya di sini. Nanti kalau bilangannya besar itu bisa ini ya, bisa lebih banyak tahapannya. Oke. Nah, ini ada programnya juga, algoritmanya ya, kalau dibuat programnya seperti ini. Kira-kira bisa nggak membuat programnya ini? Gimana? Bisa ya? Ini tinggal dituliskan aja. Tapi nggak dijadikan tugas besar, Pak. Tenang aja. Jadi, ini hanya untuk pengenalan saja. Nanti kalau kalian mau iseng, mencoba membuat programnya, ya bisa dibuat seperti ini. Algoritma mencari FPB ya, antar 2 bilangan gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silahkan, kalau ada yang mau bertanya. Atau sudah coba di belas? Oh, ya. Iya, silahkan. Oh, itu yang M-nya 80, N-nya kan 12. Itu jadi 80 bagi 12 gitu ya, Pak? Betul, Pak. Oh, gitu. Nanti bersisa ya, itunya. Jadi, itunya 80 bagi 12 itu sisanya 6. Dapatnya 6. Dapatnya 6, sisanya 8. Dapat. Oh, ya. Dapatnya 6. Terus sisanya 8. Oh, ya. Oke, oke. Yang plus itu sisanya, berarti. Oke. Dapatnya 6. Terus nanti 12-nya turut. Oh, ya. Kayak rekursif gitu ya, Pak. Betul, rekursif. Sampai dia dapat 0 di bawahnya situ, sisanya. Oke, Pak. Pak, ingin bertanya, Pak. Iya, silahkan. Itu kenapa yang diambil yang PBB-nya 4, Pak? Saya bingung. Nah, kenapa yang di situ ya? Nah, ini nanti kaitannya sama ini. Ketika ini disubstitusi balik. Jadi, ketika disubstitusi balik ya. Nah, ini nanti ya. Ketika disubstitusi balik, itu nanti akan ada persamaan yang bentuknya seperti ini. M dikali suatu bilangan bulat A ditambah dengan B dikali suatu bilangan bulat N itu akan sama dengan D. Jadi, kalau ada persamaan yang seperti ini, nih. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan kalau FPB-nya ini dan ini tuh si ini. CD, eh, ya, Pak. Oke. Eh, sebentar ya. Sebentar. Terima kasih. 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 Lanjut lagi ya. Nah. Tadi sampai mana terakhir. Sampai sini ya. Oke. Jadi yang tadi ini. Nanti akan kita lihat nih. Kenapa kok bisa ini. Kalau kita bisa menemukan bilangan bulat A dan B. Bisa jadi ini merupakan. FPB-nya gitu ya itu bisa dengan cara substitusi balik, dari sini substitusi balik ke atas nanti akan ada penjelasannya nah disini nih, jadi bagaimana cara melakukan substitusi baliknya ya itu sebenarnya bentuk dari ini kombinasi linear, nah jadi di sini dipakai juga istilah kombinasi linear ya jadi masih dipakai juga yang kalau kalian dengar ini di mana di matrix wrong factor ya kombinasi linear, jadi kombinasi linear itu ya kombinasi antara ini, beberapa objek yang dikombinasikan yaitu A dan B dengan koefisien-koefisiennya bisa bilangan bulat kalau disini ya kalau di matrix wrong factor itu kan bilangannya bisa pecahan bisa real, kalau disini koefisiennya bilangan bulat dan artinya linear berarti tidak ada yang dipangkatkan lebih dari satu jadi ya tidak ada pangkat 2, pangkat 3 dan seterusnya yang seperti ini A nya dikali dengan suatu koefisien B nya dikalikan suatu koefisien dan hasilnya akan sama dengan 4, nah ini jadi kalau kita bisa menyajikan bilangan 80 dengan 12 dengan cara seperti ini kita bisa menemukan bilangan bulat min 1 dan 7 atau mungkin bilangan bulat tertentu sehingga kalau dijumlahkan sama dengan suatu bilangan bulat positif disini nah jadi kita bisa menyimpulkan nih kalau si 4 ini adalah FPB nya FPB nya dari ini dan ini oke nah ini ada ini juga contoh misalkan FPB dari ini nih 2, 1 dan 4, 5 nyatakan FPB nya ini hasilnya berapa itu sebagai kombinasi liniernya antara 2, 1 dan 4, 5 ini nah berarti caranya kita tadi kan lakukan pembagian ya jadi 4, 5 dibagi 2, 1 dapatnya 2 sisanya 3 terus sekarang 2, 1 dibagi 3 dapatnya 7 sisanya 0 nah sudah sampai sisa 0 disini berarti kita stop sampai sini dan coba lakukan substitusi balik ya tapi kalau dengan proses yang tadi kita sudah tahu bahwa FPB nya berapa 3 jadi sekarang tinggal substitusi balik nah substitusi baliknya gimana sisa pembagian terakhir sebelum 0 adalah 3 nah maka FPB nya 3 nah berarti dari persamaan yang 1 ini bisa kita tuliskan 3 itu sama dengan 4, 5 dikurang 2 kali 21 jadi ini pindah ruas aja nah 4, 5 itu sendiri bisa dituliskan sebagai 1 dikali 45 karena kita untuk menyajikan dalam bentuk yang ini tadi kan si M nya perlu dikali suatu bilangan bulat ya ya cukup lah bilangan bulat itu 1 saja ya bilangan bulat 1 ya bilangan 1 jadi 1 dikali 45 dikurang 2 kali 21 sama dengan 3 nah artinya 3 ini ini FPB nya dari 45 dan 21 gitu kita sekarang coba yang lebih besar lagi gitu ya bilangan ya misalkan 312 dengan 70 nah berarti gimana nih kita lakukan algoritma yang tadi jadi kita bagi 312 dibagi 70 dapatnya 4 sisanya 32 terus 70 nya dibagi sama 32 dapatnya 2 sisanya 6 nah terus 32 dibagi 6 dapatnya 5 sisanya 2 nah terus 6 nya dibagi 2 dapatnya 3 sisanya 0 nah ketika kita sudah dapat sisa 0 berarti kan kita stop sampai sini berarti sisa pembagian terakhir yang diatasnya ini si 2 ini itu adalah FPB nya FPB nya antara 312 dengan 70 gitu nah sekarang bagaimana kita melakukan substitusi baliknya kita coba oke misalkan 2 nya ini ya kita ambilnya dari persamaan yang diatasnya yang diatasnya si 0 ini ya berarti yang ini kita buat 2 ini sama dengan apa 2 ini sama dengan 32 dikurang 5 kali 6 nah dapatlah seperti ini kemudian ini kita balik lagi yang atasnya 6 itu sama dengan apa 70 dikurangi 2 kali 32 gitu ya terus setelah ini baru kita substitusikan ya ini istilahnya apa sulihkan ini artinya maksudnya substitusi ya mungkin kalian agak asing ya dengar kata sulihkan ini maksudnya substitusikan nah jadi kita substitusikan ini si 6 ini 6 sama dengan 70 min 2 kali 32 ini ke dalam persamaan yang diatasnya sini ya jadi yang ini dimasukkan ke sini sehingga dapatlah seperti ini 2 sama dengan 32 min 5 kali nah ini kan tadinya 6 namanya kita ganti ini terus dapatlah seperti ini tapi kita gak perlu mengalihkan sampai dapat bilangannya karena kan tujuan kita itu membuat kombinasi linear antara ini 32 sama 70 eh 312 sama 70 nah berarti yang kita kalikan itu cukup koefisiennya saja nah jadi ini kan 32 nih 32 itu 1 dikali 32 terus ini 5 kali 70 tetap aja ditulis 5 kali 70 terus min 5 dikali 2 kali 32 berarti 5 nya kita kalikan sama 2 nya jadi 10 nah 32 nya tetap saja ditulis 32 sehingga pada akhirnya ini akan ada yang bisa dioperasikan nih 1 dikali 32 ditambah dengan 10 kali 32 itu sama saja dengan 11 kali 32 gitu ya jadi anggap saja 32 nya itu suatu variable gitu anggap aja suatu variable ya jadi anggap aja A misalkan 1 A ditambah 10 A berarti 11 A nah gitu ya jadi ini yang kita dapatkan yaitu persamaan 2 sama dengan ini 11 kali 32 min 5 kali 70 ini jadi persamaan 6 nah sekarang tadi kan kita masih melibatkan persamaan ini dan ini ya nah sekarang kita libatkan persamaan yang atas persamaan yang atas ini gimana yang atas kita coba ubah lagi dari sisanya ini dibuat jadi sama dengan sisa sama dengan apa nah 32 ini sama dengan 312 dikurangi 4 kali 70 nah ini kemudian ini 32 nya ini kita masukkan balik lagi ke sini nah dibalikan ke sini dapatlah apa substitusinya disini ya berarti ya 11 kali 32 ini diganti 32 nya dengan nilai yang disini 312 min 4 kali 70 terus kita kalikan dengan cara yang tadi 11 kali 312 terus dikurang 11 kali 4 ini 11 dengan 4 nya kenapa boleh dikalikan jadi disini 4 4 ya minus 4 4 kali 70 karena ini koefisien 4 nya ini dan 11 nya ini koefisien juga nah yang jadi apa objek yang mau di ini kombinasi linearkan itu kan si 70 nya ini ya dengan 312 makanya dia tidak dikalikan nah dia tetap aja disini nah kemudian ini ada 5 dikali 70 nah 5 kali 70 itu dioperasikan dengan yang ini 4 4 ya jadi minus 4 4 minus 5 berarti dapatnya minus 49 nah jadi ini adalah hasil kombinasi linearnya jadi bilangan 2 itu bisa dituliskan dalam bentuk ini 11 kali 312 dikurang 49 kali 70 nah jadi bisa kita katakan ya FPB nya 2 ini ya itu dari 312 dan 70 ini gitu ya jadi kita gunakan yang ini tadi oke oke ya memang agak ini ya lumayan harus teliti disini ya karena kita ingin menyajikan ini hasil akhirnya sini tapi dengan kombinasi linear yang awal tadi oke ada yang mau ditanyakan gak untuk contoh yang ini atau kita mau coba pakai angka yang lain ya coba pakai Pak tadi 49 dari mana Pak 49 ini dapat dari 11 dikali min 44 ya itu kan eh sorry 11 dikali min 4 itu kan jadinya min 44 ya nah terus dikurangi 5 ini kan dia sama-sama dikalikan dengan 70 gitu ya makanya disatukan sebelasnya dikaliin sama 312 Pak sebelasnya dipasangkan dengan 312 tapi sebenarnya tidak kita kalikan oh ya makasih Pak oke sekarang kita coba yang bilangan yang lebih besar ya gak lebih besar maksudnya contoh yang lain misalkan berapa ya misalkan 400 dengan berapa misalkan yang agak susah berapa ya 10 dengan 35 misalkan ya oke bisa gak nih kira-kira kita tuliskan ya 410 itu sama dengan 35 kali sesuatu berapa 35 kali berapa ya coba dihitung kalau 420 kan dapatnya bulat ya tapi kalau ini 11 11 ya bisanya pasti berapa 25 ya kalau gak salah iya Pak 25 nah sekarang 25 ini ini kan jadi sisa tapi nanti di bawahnya dia jadi pembagi nah tapi dibaginya dibagi pembaginya siapa nah itu pembaginya si ini eh si siapa ini kan apa si N nya ya ini kan R0 ini ya ini R0 ini R1 ini R2 nah ketika disini ini R1 terus disini R2 nya nah nanti disini ada R3 oke nah berarti R1 nya disini 35 dibagi sama 25 sisanya berapa dapatnya berapa ini kalau gini kan dapatnya 1 ya dapatnya 1 sisanya 10 ya nah gini kan oke terus nanti di bawahnya ditulis lagi pasti disini jadi R2 nya ini R3 nya ini jadi R4 nya nah ini R2 nya 25 akan dibagi dengan si R3 nya 10 terus sisanya berapa terus sisanya berapa gitu ya ini dapatnya 2 sisanya 5 oke nah terus di bawahnya lagi pasti disini nanti akan jadi R3 nya disini R4 nya dan disini R5 nya R3 nya itu 10 itu sama dengan kalau dibagi R4 nya dibagi 5 dapatnya 2 sisanya 0 nah karena dia habis ya nah ketika sudah sampai sini berarti kita stop ya sampai sini aja pasti kita sudah bisa dapat nih FPB nya itu berapa ini ya FPB nya 5 karena step sebelum mendapatkan 0 ya yang di atasnya yang ini bagian sisanya itu 5 berarti ini jadi FPB nya nah sekarang bagaimana melakukan ini apa kombinasi liniernya ditulis secara terbalik gitu ya nah kita coba tuliskan oke jadi si 5 nya ini kita coba tuliskan jadi sama dengan berapa gitu nah misalkan sebentar 5 sama dengan 25 dikurang 2 x 10 oke terus kalau yang di atas ini kan 10 sama dengan gitu ya nah 10 sama dengan ini gimana atau kalau kalian mau dituliskan sama dengan dulu boleh sih sebentar jadi disini ditulis dulu 25 itu sama dengan 11 x 35 kebalik 410 dikurang 11 x 35 terus yang disini 10 itu sama dengan 35 dikurang 1 x 25 oke mungkin akan kelihatan lebih mudahnya kalau ditulis seperti ini dulu 25 5 sama dengan 25 dikurang 2 x 10 oke nah jadi idenya gini aja sebenarnya ini masukkan ke sini gitu terus 25 nya masukkan ke sini nah tinggal menuliskannya enaknya yang mana dulu gitu gitu ya nah jadi coba sekarang kita substitusikan yang mana dulu misalkan yang ini dulu boleh jadi sekarang kita tuliskan 5 itu sebenarnya sama dengan 25 min 2 kali nah 10 nya itu langsung kita ganti dengan yang ini 35 dikurang 1 x 25 nah dapatlah 25 dikurang 2 sama 35 nya gak perlu dikalikan ya jadi cukup ditulis seperti ini saja nah yang perlu dikalikan ini 2 dengan si 1 karena ini kan koefisien nah ini dapatlah plus 2 ya kali 25 nah terus ini kan ada objek yang sama nih disini 25 sini 25 ini bisa kita jumlahkan koefisiennya gitu kalau 25 ini kan artinya 1 x 25 ya 1 x 25 ditambah 2 x 25 jadinya 3 x 25 dikurang 2 x 35 nah ini yang ini sekarang kita sudah dapatkan ini nah tugas berikutnya adalah ini katanya memasukkan 25 ke dalam sini ya 25 itu adalah 410 dikurang 11 x 35 nah ini kita tuliskan kita tuliskan ke sini misalkan 5 sama dengan 3 x 25 nah 25 nya kita ganti dengan 410 dikurang 11 x 35 oke 2 x 35 ini berarti kita tuliskan 3 x 410 dikurang nah 3 sama 11 nya boleh dikalikan jadi 33 x 35 dikurang 2 x 35 oke nah terus yang sama-sama ini bisa dijumlahkan ya disatukan kalau ini kan cuma sendiri 3 x 410 nah terus ini 33 dengan min 2 nya ya ini bisa jadi oke ini kebetulan sama ya tapi kalian jangan bingung ini 35 yang di sini jadi koefisien terus 35 yang di belakang ini jadi bilangan yang mau di ini ya jadi apa komponen kombinasi liniernya nah kan kita bisa menemukan ini nih 5 ini bisa dituliskan dalam kombinasi linier ini dengan ini nah koefisiennya itu adalah 3 dan min 35 nah ini kebetulan sama-sama angkanya 35 ya oke nah artinya ya ini ya 5 ini fpb nya dari 410 dan 35 oke ya jadi menuliskan secara terbaliknya seperti itu nah oke ini oke ada yang mau ditanyakan gak untuk contoh yang ini Pak izin ditanya Pak itu yang 410 kenapa jadi 410 Pak coba saya lihat atasnya atasnya ini ya oh 25 kan sama oh dari itu ya ini orang ini aja tinggal diputar aja yang ini dikurang ini gitu ya ini kurang ini seterusnya oh ya jadi setiap sisanya ya Pak kalau gitu dioperasi ini lagi betul ini kesini aja dia oke Pak siap oke yang bawah ini kita gak perlu ya karena ini 0 disini oke yang lainnya bisa ya nah ini tinggal di coba dipanjari lagi nah kalian bisa coba pakai angka yang lain misalkan sampai angkanya ribuan gitu ya nah nah nanti mungkin ini di uas atau di quiz berikutnya ada semacam ini ya oke ya itu tentang ini mencari FPB oke nah berikutnya ini tentang relatif prima ya relatif prima jadi relatif prima itu adalah kalau dua buah bilangan mempunyai FPB nya sama dengan 1 maka dua bilangan tersebut dikatakan relatif prima contohnya 20 dengan 3 ini kan FPB nya sama dengan 1 atau nanti ketika kalian mencari dengan proses yang tadi ya dengan cara seperti ini nanti disini ini akan muncul sisa 1 ya bilangannya 1 disini nah maka dia akan disebut relatif prima oke nah ini dengan cara yang sama ya seperti yang tadi hanya FPB nya difokuskan disamakan 1 gitu kalau disini relatif prima oke nah berikutnya ini tentang aritematika modulo ya jadi aritematika modulo ini ya terkait keterbagian dan hasil bagi sisa bagi tadi misalkan saya punya bilangan A dan M bilangan bulat juga M yang lebih besar sama dengan 0 oke terus operasi dari A mod M ya notasinya seperti ini ini dibacanya A modulo M itu akan memberikan sisa jika A dibagi dengan M nah jadi A mod M itu akan sama ya atau disini dikatakan ekivalen seharusnya ya ekivalen dengan sisa pembagian ya yaitu dalam modulo M oke nah jadi berangkatnya dari persamaan ini tadi A sama dengan M dikali Ki ditambah R dengan M ini tadi yang membagi si A Ki itu hasil baginya dan R itu adalah sisanya nah tapi R nya ini harus bernilai diantara ini ya dari 0 sampai kurang dari M oke terus M ini disebut modulus atau modulo dan hasil aritematika modulunya itu kemungkinannya ya hanya 0 1 2 3 sampai M min 1 nah jadi hasil dari sini hasil dari A mod M itu sebenarnya nilai-nilai si R ini kan R itu kan rentangnya dari 0 sampai kurang dari M kurang dari M itu kan berarti M min 1 karena R nya itu bilangan bulat ya jadi tidak boleh M min setengah gitu ya jadi harus bilangan bulat yaitu M min 1 jadi kemungkinannya ada sebanyak apa nih kalau dihitung ini tentunya ada sebanyak M juga ya dari 0 1 2 3 sampai M min 1 ini total banyaknya itu ada sebanyak M oke dan ini beberapa hasil operasinya dengan operator modulo oke dari sini misalkan 23 itu kan sama dengan 5 dikali 4 tambah 3 ini misalkan yang jadi pembaginya itu adalah si 5 nya berarti 23 kalau dimodkan 5 sama dengan 3 gitu ya oke dan seterusnya misalkan disini ada negatif nih min 41 mod 9 sama dengan min 5 ini dikatakan salah kenapa ya karena nilai ini nyata nilai R nya itu harus positif harusnya lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari N nya gitu atau disini dia bukan pakai N tetapi pakai M istilahnya disini variable nya oke nah ini penjelasan untuk ini karena negatif oke ya nah makanya dia harusnya seperti ini jadi cara supaya mendapatkan nilai 4 ini tadi mana tadi ini ya mendapatkan 4 itu caranya dengan min 5 nya kalian tambahkan dengan pembaginya gitu kan disini pembaginya 9 ketika kalian tambahkan min 5 ditambahkan dengan 9 hasilnya berapa 4 ya dan 4 ini sudah positif nah berarti kalau sudah positif cukup sampai sini tapi ketika ininya tadi kita tambahkan 9 dapatnya 4 nah disini min 4 nya ini harus kita kurangi 1 karena kita menambahkan 9 nya kan 1 kali jadi disini kurangi 1 makanya dia dapatnya disini min 5 ya hasil baginya disini min 5 oke kalau misalkan tadi kita menambahkan 9 nya sebanyak 2 kali berarti disini jadinya min berapa min 6 gitu ya ya atau dengan contoh saja seperti ini misalkan berapa ya misalkan 20 sama dengan misalkan ininya 9 terus koefisiennya misalkan berapa 3 gitu terus terus ininya minus 7 kalau minus 7 dia masih ya oke berarti jangan 3 4 misalkan 4 berarti disininya minus 16 ya eh 18 ya ya 36 16 jadi contohnya seperti ini nah ini kan kalau dibuat ke dalam bentuk yang modulo tadi dapatnya gimana nih R nya jadi minus 16 ya nah supaya jadi positif dan dia harus kurang dari 9 caranya gimana ininya ditambah 9 ketika ini ditambah 9 berarti dapatnya berapa minus 7 nah ini 9 nya tetap terus ininya berkurang 1 jadi 3 nah tapi kan ini masih negatif lagi nah kita tambahkan lagi dengan 9 kalau ini ditambah 9 jadinya berapa plus 2 nah baru disininya berkurang 1 lagi jadi 2 kali 9 gitu ya nah maka kita sudah dapat bentuk yang sesuai aturannya tadi dimana bagian sisa ini si R nya itu harus berada di antara mulai dari 0 sampai si ini yang pembaginya misalkan disini tadi M ya notasinya ya ini M dan ini A nya gitu ini R nya gitu oke ya ini cara mengubahnya ya supaya ini bisa menjadi positif yang ini ditambahkan beberapa kali dengan si pembaginya lalu ini dikurangi 1 aja oke oke ini untuk modulus tadi nah jadi kalau mod 4 itu berarti ini ya sisa pembagiannya akan berulang 4 ini ya 4 kemungkinan ini ya 0 1 2 3 lalu balik 0 lagi dan seterusnya ini kalau mod 3 seperti ini ilustrasinya ya nah ini ada beberapa ada web ini ya kalian bisa coba nanti cari disana tentang kalkulator modulo ya disini ya nanti akan muncul sisanya berapa gitu kalau kalian masukkan bilangan mod bilangan tertentu oke nah terus tadi akan digunakannya dimana kira-kira konsep modulo ini itu biasanya dikaitkan dengan kongruensi ini nah jadi kita punya bilangan 38 misalkan dimodulkan 5 itu sama dengan 3 nah terus 13 mod 5 sama dengan 3 3 juga ya maksudnya nah berarti dikatakan 38 itu kongruen dengan 13 mod 5 karena ya sama-sama ini ya bersisa 3 ya atau ya bersisa 3 betul 38 dibagi 5 kan sisanya 3 ini juga seperti itu 13 dibagi 5 sisanya 3 nah makanya ini kita katakan kongruen antar 2 ini atau kita juga bisa mengatakan ini 38 ini adalah 5 dikali sesuatu terus ditambah dengan 13 nah seolah-olah 13 ini menjadi sisanya gitu ya padahal kalau sisa itu tidak boleh nilainya lebih dari ini lebih dari pembaginya ya kalau sisa kan seperti itu tapi seolah-olah kita bisa menyajikan dalam bentuk persamaan itu ya 38 sama dengan 5 dikali sesuatu ditambah 13 nah ini dalam kehidupan sehari-hari itu menggunakan jam yang kita kenal dengan jamnya pakai mod ini ya mod 12 ya jadi jam 2 siang itu sama dengan jam 14 terus jam 18 sama dengan jam 6 jam 24 sama dengan jam 0 karena dia kalau di mod 12 sisanya 0 ya atau kongruen dengan 0 sebenarnya oke oke terus ini definisi lagi tentang apa ini jika kita punya A dan B bilangan bulat M nya bilangan bulat positif maka A kongruen dengan B mod M jika dan hanya jika M itu habis membagi A min B oke jadi seolah-olah ini kedua ruasnya dikurangi dengan B jadi yang kiri ini jadi A min B yang kanan jadi B min B B min B itu kan sama dengan 0 nah artinya A itu ya habis dibagi si M ya karena disininya 0 gitu jadi ini bisa kita kita ambil kesimpulan ini kalau kita dapatkan pernyataan ini atau A ini dan sebaliknya juga oke kemudian jika A tidak kongruen dengan B dalam modulus M maka kita bisa tuliskan tidak kongruen ya notasinya seperti ini oke saya ada contoh 17 itu kongruen dengan 2 mod 3 karena 3 itu habis membagi 17 kurang 2 yaitu 15 nah seperti itu terus 21 itu kongruen dengan 9 mod 12 karena 21 kalau dikurangi 9 itu hasilnya habis dibagi 12 oke nah terus kalau ini min 7 ini juga dikatakan kongruen dengan 15 mod 11 kenapa karena kalau min 7 dikurangi 15 itu kan min 22 nah min 22 ini habis dibagi 11 oleh karanya dia kongruen kalau yang tidak kongruen seperti ini 12 itu tidak kongruen dengan 2 mod 7 karena 12 dikurang 2 ini kan 10 10 kan tidak habis dibagi 7 atau 7 tidak habis membagi 10 artinya dia tidak kongruen disini ini juga gitu min 7 dikurang 15 itu min 22 dan tidak habis dibagi oleh 3 artinya dia tidak kongruen jadi menentukan dia kongruen atau tidak ini cukup diselisihkan saja 17 dikurangi 2 atau sebaliknya juga boleh sama saja 2 dikurang 17 jadi dia komutatif sama-sama ini dari definisi yang tadi bisa ada soal yang seperti ini tentukan semua bilangan yang kongruen dengan 5 mod 11 semua bilangan yang kongruen berarti bisa lebih dari 1 bilangan kalau begitu kalian perlu tuliskan dulu persamaan yang akan dicari solusinya jadi misalkan saja variable yang menyatakan semua bilangan yang memenuhi ini itu adalah X variable X jadi kita tuliskan X itu kongruen dengan 5 mod 11 artinya kalau seperti ini bagaimana X ini ketika dikurangi sama 5 maka dia akan habis dibagi 11 atau penulisannya seperti ini juga bisa 11 habis membagi X min 5 atau X min 5 per 11 itu adalah bilangan bulat kenapa bilangan bulat ya karena habis membagi berarti ini dibagi itu pas hasilnya bilangan bulat dan tidak ada sisanya atau sisanya 0 bagaimana kita menentukan nilai X yang memenuhi ini berarti dengan dengan coba-coba sebenarnya karena banyaknya bilangannya tentunya akan ada tak hingga coba ini kalau diganti ini diganti berapa diganti min 6 diganti min 6 aja dapatnya min 1 bulat terus diganti berapa lagi ini bisa dicoba kalau misalkan diganti 16 itu bisa ya 16 27 38 seterusnya sampai ini nah dia akan bilangan bulat terus jadi banyaknya itu memang ada sebanyak tak hingga tapi kalian bisa merumuskan kira-kira bilangannya ini polanya seperti apa supaya dia bulat gitu ya kan min 17 min 6 16 27 38 kira-kira ada polanya gak ini atau ada kita mau tambah 11 ya betul oh iya betul tambah 11 jadi ini min 17 tambah 11 dapat min 6 tambah 11 dapat berapanya 5 ya oh iya ini 5 nya kurang harusnya ada 5 ya disini soalnya 5 kalau dikurang 5 kan 0 ya 0 kan ya habis dibagi 11 juga ya jadi 0 itu sebenarnya bilangan yang habis dibagi dengan bilangan apapun kecuali 0 ya karena 0 dibagi 0 kan tidak terdefinisi tapi kalau 0 dibagi apapun selain 0 itu akan habis ya dapatnya 0 sisanya 0 juga ya eh sisanya 0 gak oh gak sisanya itu bergantung pembaginya ya eh bentar sisanya 0 ya itu ya oh iya betul sisanya 0 oke ya jadi ini selisihnya 11 nah seperti itu ya jadi cara mencari solusinya nih oke 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 atau bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini jadi A sama dengan B tambah KM dengan K nya bilangan bulat nah jadi kalian bisa pilih salah satu aja nih misalkan tadi yang 17 ya K bilangan bulat oke disini mana tadi nilai X yang memenuhi ini 16 27 38 bentar ini sama gak dengan yang tadi oh ini contoh lain ya ini beda dengan ini ya oke jadi ini kalau kalian mau buat bentuk secara umum tinggal tulis aja ambil salah satunya misalkan yang memenuhi kan tadi ini ya 16 misalkan jadi 16 ditambah 11 kali K gitu aja dengan K nya adalah bilangan bulat nah cukup menuliskan seperti itu itu sudah mewakili bilangan bulat berapapun yang memenuhi persamaan ini jadi 16 plus K dikali 11 dengan K nya adalah bilangan bulat nah berarti kan K nya bisa berapapun K nya bisa 0 bisa 1 bisa minus 1 bisa seterusnya yang jelas K nya harus bulat juga tentunya oke ya seperti itu oke ini ada penulisan bentuk lain oke ya tadi sudah dan ini ada beberapa teorema nya ya teorema nya kalau misalkan K kongruen dengan B mod M dan K nya adalah sebarang bilangan bulat maka A plus C itu kongruen dengan B plus C mod M jadi kita bisa menambahkan kedua ruas kongruensi nya ini C nya bisa negatif ya bisa 0 juga nah selain dengan menjumlahkan ya tentunya mengurangkan juga bisa dan poin kedua ini adalah mengalihkan jadi kalau A dikali C itu akan sama dengan B dikali C juga dalam modulo M oke selain mengalihkan bisa juga dengan memangkatkan nah jadi A pangkat P itu akan kongruen dengan B pangkat P juga tapi P nya itu tidak boleh negatif soalnya kalau negatif dia akan memungkinkan hasilnya jadi pecahan ya coba kalau misalkan pangkatnya minus 2 atau minus 1 aja kalau 3 dipangkatkan minus 1 itu jadinya sepertiga ya nah jadi kan tidak bulat lagi ya gitu oke terus ini A kongruen dengan B mod M C kongruen dengan D mod M nah terus kalau kita jumlahkan A tambah C ini akan sama dengan B tambah D akan kongruen ya kongruen dengan B tambah D dalam modulo M juga begitu juga kalau dikalikan A C kongruen dengan B D ya ini beberapa sifatnya ini ada buktinya ya bukti penjabaran detailnya seperti ini kenapa kok bisa dapat kesamaan ini gitu ya ini ada buktinya oke ini yang tadi kalau dikalikan dikalikan C dengan kedua ruas ya seperti ini disini yang tadi poin 2.1 ya nanti ini kalian boleh kalian lihat oke Pak boleh nanya oh iya silahkan itu berarti kalau misalkan dalam suatu persamaan ada ada costata dengan satu variable misalkan M itu bisa diubah jadi mod ya Pak ini maksudnya tadi kan yang ada apa tadi Pak yang pembuktian tadi oh pembuktian ini iya itu kan dari yang kongruen B itu mod M nya berubah jadi KM ah iya kenapa bisa gini gitu ya iya ini ya dari sini ke sini ya nah berarti kalian lihat bedanya kalau disini sama dengannya kan ada tiga disini sama dengannya ada dua ya kalau yang sama dengan ada tiga ini dia sedang membahas tentang kongruensinya jadi A itu kongruen dengan B dalam modulo M nah kalau kita bawa ke bentuk persamaan ya artinya apa artinya A itu akan sama dengan B ini sama dengannya benar-benar sama dengan A sama dengan B ditambah dengan suatu bilangan bulat K yang dikali dengan M kita nilai K nya itu ya mungkin bisa ya sesuai dengan bilangan A dan B nya ya tentunya ya karena nanti kalau A nya berbeda misalkan A dengan C nanti kan K nya tentu akan berbeda juga jadi ini memang berlaku jika dan hanya jika jadi kalau dari sini kita bisa dapatkan ininya dan kalau dari sini kita bisa mendapatkan ininya juga bentuk kongruensinya jadi ini memang sama dan ini K itu ya suatu bilangan bulat oke dan ketika ini kita teruskan ke bawah nih ini berarti kan kita pindahkan ke sini jadi A min B sama dengan KM nah disini kan ini jadi persamaan bilangan bulat biasa ya ini bukan kongruensi ya jadi sekarang kita coba kalikan C di kedua ruasnya nah tentunya ini C nya tidak boleh 0 ya harusnya bentar ini harusnya tidak boleh tapi tidak masalah kalau 0 karena kalau dikali 0 jadi 0 juga ya sama saja masih memenuhi oke jadi ketika dikali C ini kan jadinya dikali satu-satu nih masuk AC min BC ya terus ini C K M nah ini akhirnya BC nya pindah ke ruas kanan jadi AC sama dengan BC plus K besar M nah kira-kira ini kenapa kenapa yang di atas ini C K kecil M tapi yang di bawah ini jadi K besar M kenapa K kecil kalau dikali C jadi besar kenapa ini ini sebenarnya hanya penamaan saja ya jadi C K itu kan artinya ya koefisien gitu ya bilangan bulat jadi ketika kita punya C dikali dengan nilai K tadi itu kita misalkan hasilnya menjadi bilangan koefisien yang lain ya kita notasikannya dengan variable yang lain juga tentunya gak boleh pakai K kecil yang sama jadi dipakailah dia K besar nah terus ini kan sekarang masih dalam persamaan biasa ya kalau kita mau bawa ke dalam permasalahan kongruensi modulo lagi ya kita coba aja lihat kira-kira ini AC kan disini sama dengan BC ditambah dengan K besar M artinya ya AC sama dengan BC ditambah dengan suatu bilangan bulat K yang dikali M nah ini berarti kita bisa pindahkan ruas ke kiri dulu nih AC min BC sama dengan KM gitu ya atau gimana kalau AC min BC itu habis gak dibagi sama M sama ya habis ya berarti ya ya berarti kita bisa tuliskan ini AC itu kongruen dengan BC modulo M karena AC min BC itu habis dibagi M dapatnya K besar sisanya 0 nah itu kan habis membagikan seperti itu ya makanya dia bisa diubah ke kongruensi gitu ya siapa tadi Andika ya Arief Pak oh Arief ya makasih Pak oke Arief nah oke ya seperti itu ini juga yang di bawahnya sama aja pembuktiannya seperti itu oke nah ini ini ya dampak dari teorema yang tadi jadi ketika kita punya awalnya 17 itu kongruen dengan 2 mod 3 dan 10 itu kongruen dengan 4 mod 3 nah kita bisa dari sini kita bisa tambahkan kedua ruasnya dengan bilangan berapapun contohnya misalkan ditambah 5 17 tambah 5 disini jadi 22 2 tambah 5 nya jadi 7 nah berarti karena ada teorema tadi ini berlaku benar juga 22 itu akan kongruen dengan 7 mod 3 nah selain dengan menambahkan kedua ruas bisa juga dengan mengalihkan kedua ruas dengan bilangan tertentu misalkan kali 5 oke terus misalkan juga dari 2 kongruensi ini ditambahkan tiap ruasnya 17 sama 10 2 sama 4 gitu dan dapatnya ini benar juga ternyata ya terus kalau ini yang dikalikan gitu ini contoh dari teorema tadi ya bahwa dia berlaku benar oke ini teorema 4 tidak masukin operasi pembagian kenapa? karena ketika dibagi bisa saja tidak bulat lagi gitu ya bisa saja bilangannya jadi pecahan ada nilai pecahannya gitu ya nah disini oke atau disini dia tidak pecahan tapi memang tidak jadi benar gitu coba 10 kongruen dengan 4 mau 3 nah ini tidak pecahan ya kalau dibagi 2 ya 10 dibagi 2 dapatnya 5 4 dibagi 2 dapatnya 2 gitu tapi ketika disini benar gak nih 5 itu 2 mau 3 oh disini masih benar ya oke disini masih aman berarti ya 5 dikurang 2 habis dibagi 3 ya kebetulan dia masih memenuhi tapi coba yang ini bentar 14 sama dengan sorry kongruen dengan 8 mod 6 oke terus tidak dapat dibagi dengan 2 coba ini kalau dibagi 2 harusnya bisa ya 7 itu sama kongruen dengan 4 mod 3 benar ya salah gak sih pak kenapa salah gak sih jadinya kan kalau yang kedua kan ini itu 14 kongruen dengan 8 mod 6 kalau dibagi 2 kan jadinya 7 mod eh 7 kongruen 4 mod 6 nah 7 tambah 6 13 13 mod 6 kan gak bisa bukan 0 kan hasilnya nah begitu juga dengan yang atas jadi kan kalau dibagi 2 tandanya 5 tambah 2 7 eh 5 kongruen 2 mod 3 nah 5 tambah 2 7 7 mod 3 bukan 0 gitu gak pak maksudnya jadi dia gak apa tidak sesuai dengan teorem 4 benar gak kayak gitu ini bentar yang di atas ini dikurang apa ditambah dikurang oh kurang ya kan kalau kongruen dengan B mod 3 itu artinya A min B habis dibagi 3 kan harusnya bukan A min B oh iya oke nah kalau yang atas kebetulan kebetulan benar ya untuk yang atas ya tapi kalau untuk yang yang pola gimana 7 sama 4 ya 7 sama 4 jadi 3 3 mod 6 gak bisa bukan itu contoh yang salahnya disini karena yang kita bagi 2 itu cuma A sama B nya aja tapi bilangan mod nya ini kan gak kita bagi ya yang kita bagi cuma yang disini saja oke itu yang disini makanya dia tidak tidak ini ya tidak benar kalau menggunakan operasi pembagian pada kedua ruas kongruensi modulonya oke terus disini ada latihan nanti kalian coba oh ini udah ada solusinya ini pembuktiannya ya bagaimana kita bisa membuktikan ini ini pembuktian teorema sih jadi caranya sama ini dari persamaan modulo ya kita ubah dulu ke persamaan yang biasa artinya kita libatkan hasil pembagiannya yaitu K1 sama K2 jadi dapat seperti ini kita coba kalikan A dikali C dapat seperti ini ini tinggal kalikan secara distributif ya nah terus ini bentuk yang panjang ini bisa disederhanakan jadi K besar M ini sebenarnya untuk menunjukkan saja bahwa AC ini sama dengan BD ditambah dengan suatu bilangan bulat K yang dikali dengan M dengan K nya itu ya ini meskipun ini di dalam K besar ini ada M nya juga gitu ya ya gak masalah artinya kalau bisa dituliskan seperti ini AC nya kongruen dengan BD dalam modulo M oke ya seperti itu oke terus disini ada inverse ada apa lagi masih banyak ada inverse inverse itu berarti kebalikan itu ya kebalikan dari apa namanya dari bilangan itu bilangan bulatnya coba ini masih ada gak oke ini ada cara lainnya kongruensi linear dan lainnya oke sedikit lagi coba dari sini nih dari yang tadi nah dari sini oke nah di dalam aritematika bilangan drill kan inverse ya dari suatu bilangan itu yang tidak 0 itu bentuknya kan pecahan misalkan misalkan kalau bilangannya 2 maka inverse nya atau balikannya itu adalah 1 per 2 gitu ya kalau inverse dari 3 berarti 1 per 3 inverse dari 4 1 per 4 nah tapi karena disini pembahasan kita kan tentang bilangan bulat nah kira-kira ada inverse nya gak kalau di bilangan bulat jadi misalkan oh ya kenapa inverse nya 2 ya kalau di bilangan bulat itu sama dengan 1 per 2 kenapa karena ini ya karena 2 kalau dikali 1 per 2 itu sama dengan 1 ya nah jadi kan ciri-ciri inverse kan gitu 2 dikali 1 per 2 sama dengan 1 3 dikali 1 per 3 sama dengan 1 nah kalau di dalam matrix ya matrix A dikali matrix A inverse sama dengan matrix identitas nah jadi yang selaku bilangan satunya itu adalah matrix identitas itu kalau di matrix nah tapi kalau di bilangan bulat ini kira-kira gimana kan kita punyanya bilangan A yang tidak 0 kalau kita lihat balikannya itu 1 per A tapi kan 1 per A ini tidak boleh pecahan ya karena disini pembahasannya bilangan bulat nah tapi kira-kira kita bisa gak menemukan bilangan yang selaku 1 per A disini tapi kalau dikali A ini akan menjadi 1 tapi satunya ini dalam dalam modulo M ya tentunya oke jadi contoh nih oh ini contohnya dia masih bilangan real ya 4 memiliki balikan 1 per 4 karena 4 dikali 1 per 4 sama dengan 1 oke sekarang gimana kalau di dalam modulo jadi jika diberikan sebuah bilangan bulat A mod M dalam modulo M ya bagaimana menghitung balikan dari A tadi nah syaratnya itu A dan M harus relatif prima dan M harus lebih besar sama oh gak boleh 1 ya harus harus lebih besar dari 1 soalnya kalau misalkan A nya 1 gimana kalau A nya 1 ya berarti balikannya ya dirinya sendiri gak kan 1 dikali 1 kan ya tetap sama dengan 1 ya jadi inversenya dari 1 ya 1 juga jadi ini untuk contohnya yang M nya lebih besar dari 1 oh bentar ini mungkin syarat M nya lebih besar dari 1 terkait ini ya sorry bukan terkait keterbagian tapi terkait syarat modulonya soalnya kalau syarat modulonya 1 disini ya yang habis dibagi 1 kan semua bilangan ya jadi nanti tidak ini ya tidak menarik jadinya ya jadi modulo 1 itu ya semuanya kan oke ya makanya disini M nya lebih besar dari 1 terus balikan atau inverse dari A itu ada ya dengan syarat ini tadi harus relatif prima contoh saja nih contohnya misalkan ini nah ini aja tentukan inverse dari 4 itu berapa dalam mod 9 ya terus 17 itu inverse nya berapa dalam mod 7 dan 18 itu inverse nya berapa dalam mod 10 ini sebenarnya 3 soal yang berbeda ya tidak saling terkait jadi ini satu permasalahan sendiri ini satu permasalahan sendiri ini juga misalkan kita coba selesaikan yang pertama dulu kita akan mencari inverse nya dari 4 di dalam mod 9 nah coba dilihat 4 sama 9 ini kan relatif prima karena FPB nya sama dengan 1 nah kalau misalkan mau dibuktikan dulu silahkan pakai cara yang tadi yang mencari FPB dengan cara apa tadi penjabaran tadi nah disini kan terlihat nih FPB nya 1 oke jadi dia memenuhi relatif prima nah sekarang bagaimana mendapatkan inverse nya gitu ya nah ternyata inverse nya itu bisa dilihat dari ini nah dari persamaan ininya tadi persamaan yang kita peroleh disini yang ada FPB nya nah disini kan FPB nya 1 nih jadi kita dapatkan seperti ini min 2 dikali 4 tambah 1 kali 9 sama dengan 1 oke terus kalau kita bawa ke dalam modul loh berarti kan yang sama dengan ini akan menjadi sama dengan 3 terus ini akan menjadi mod 9 tulisannya nah ini berarti kita bisa ambil kesimpulan apa ini bentar berarti 1 oh ini disini nih ini kan 1 kali 9 ya jadi kalau 1 kali 9 ini habis gak dibagi 9 kan habis ya jadi yang bagian sini ini kita hilangkan saja gak masalah karena disininya kan mod 9 ini kita hilangkan jadi dapatnya 2 kali min 2 dikali 4 itu kongruen dengan 1 mod 9 nah artinya inverse yang dari si 4 itu adalah min 2 disini min 2 jadi coba jadi coba min 2 ini kalau dikali 4 kan hasilnya minus 8 nah minus 8 ini kalau kita nyatakan dalam sisa pembagian 9 ya berarti tinggal kita buat jadi positif ya caranya gimana tadi ya ditambahkan 9 terus beberapa kali sampai dia dapat bilangan positif min 8 tambah 9 dapatnya 1 ya makanya dia dapatnya 1 disini begitu juga untuk yang satunya berarti ini tadi inverse yang 4 itu minus 2 ya oke tapi kalau kita mau menyatakan minus 2 nya dalam bilangan positif berarti gimana ya minus 2 nya cukup ditambah 9 lagi jadinya berapa jadinya 7 ya ya atau saya coba tulis disini aja sudah ya biar lebih jelas hmm sudah oke yang satu lagi ini deh nah jadi soalnya misalkan gini nih tentukan inverse dari apa tadi tangannya 17 dalam mode 7 gitu ya mode 7 nah berarti kalian pertama yakinkan dulu ini memang fpb nya 1 ya caranya tadi gimana dibagi saja ya 17 itu sama dengan 7 dikali sesuatu kali 2 sisanya 3 terus ini 7 nya kalau dibagi 3 dapetnya 2 sisanya 1 terus ini 3 dibagi 1 dapetnya 3 sisanya 0 nah berhenti disini berarti ini yang jadi fpb nya fpb oke nah terus selesai dapet fpb gimana dibalik ya penulisannya jadi kita coba tulis secara terbalik disampingnya saja ini menjadinya apa ini jadi apa terus ini jadi apa ini jadinya 3 sama dengan 17 min 2 kali 7 ini 1 sama dengan 7 min 2 kali 3 terus disubstitusi yang disubstitusi itu ini 3 nya dimasukin ke sini nah sehingga dapetlah apa 1 itu sama dengan 7 min 2 kali 17 min 2 kali 7 nah gini jadi 1 itu 7 min 2 kali 17 dikurang ini jadi plus ya 4 kali 7 4 nya itu dapet dari 2 kali 2 terus yang sama bisa disatukan yaitu 7 dengan 4 kali 7 7 ini sendiri artinya kan 1 kali 7 nah berarti ini jadi 5 kali 7 min 2 kali 17 nah jadi seperti ini terus kalau kita bawa ke dalam konkurrensi modul ini jadinya apa 1 mod 7 atau kita balik juga gak apa-apa ya kita ke posisinya juga gak masalah ya jadi seperti ini ya nah gitu ya terus ini baru ke dalam konkurrensinya 5 kali 7 min 2 kali 17 itu akan equivalent dengan 1 mod 7 kita kenapa pakai 7 karena ya ini tadi disini mod 7 ya oke terus bagian yang ada 7 nya itu kan yang ini ini yang bagian ada 7 nya ini bisa kita hapuskan karena dia kalau dibagi 7 kan sisanya 0 ya ini dibagi 7 itu sisa 0 jadi bisa kita hapuskan jadi sekarang kita punya nya min 2 kali 17 itu equivalent dengan 1 mod 7 jadi inverse dari 17 mod 7 itu adalah minus 2 mod 7 nah tapi kan minus 2 ini kan negatif ya jadi supaya dapat inverse yang tidak negatif gimana supaya sesuai dengan syarat R nya tadi R nya itu kan yang jadi sisa tadi itu tidak boleh negatif dan harus kurang dari nilai 7 ini jadi caranya tambahkan aja nih ini tambahkan dengan 7 7 nya itu dapat dari sini sih sebenarnya tambahkan dengan 7 dapatnya berapa dia 5 ya jadi 5 mod 7 gitu nah jadi inverse dari ini inverse nya dari si ini itu si ini gini inverse nya inverse dari apa ini dari mod dari 17 ya nah ini adalah ini nah kalian tinggal cek saja ini kalian cek apakah benar 17 kalau di kali 5 itu akan sama dengan 1 mod 7 coba aja di cek ini berapa 17 kali 5 itu berapa ya 85 ya 85 85 85 apakah dia benar 1 mod 7 benar ya karena kalau kita lihat ini 85 dikurang 1 itu 84 ya 84 ya ini 84 terus habis dibagi 7 jadi benar itu ya benar oke nah jadi ini memang inverse nya 5 ini adalah inverse dari 17 dalam mod 7 gitu itu ya itu untuk mencari inverse oke mungkin sampai sini dulu ya nanti ini untuk seterusnya saya lanjutkan di hari Jumat ada yang mau ditanyakan gak sampai sini izin bertanya Pak coba lihat sketch ke atas disitu kan tadi bawa bilang dibagi 7 supaya habis dibagi 0 yang di bawah gak di bawah yang tulisannya hijau itu kenapa dibagi 7 kenapa dibagi 7 karena disini kita pakainya modulo 7 jadi kalau modulo 7 itu kan harapannya yang disini ini jadi sisa-sisanya gitu ya ini satu ini adalah sisa ketika dibagi 7 ini adalah sisa ketika dibagi 7 ini juga gitu 5 kali 7 ini adalah sisanya ketika sesuatu itu dibagi 7 nah sementara kalau misalkan ini kita katakan sebagai sisa tapi ini sendiri masih bisa dibagi 7 kalau dibagi 7 ternyata jadi habis gitu ya nah ketika ini ternyata kalau dibagi 7 itu habis ya kita tinggal bisa menghilangkan ini saja kita tinggal hapus ini sebenarnya tidak jadi tidak berarti maksudnya kalau di dalam mod 7 ini bisa kita hilangkan sehingga tinggal ada ini dan ini karena tujuan kita sebenarnya apa coba tujuan kita mencari inverse itu disini ya nah tujuan kita mencari inverse itu adalah kita mencari bilangan bilangan A misalkan 17 dikali A itu akan menghasilkan 1 mod 7 nah ini sebenarnya problemnya itu seperti ini dan cari A nya gitu nah ini sebenarnya tugasnya itu ini tugas untuk mencari inverse itu sebenarnya tugasnya mencari ini cari bilangan A yang kalau dikali 17 itu sama dengan 1 mod 7 nah sementara disini kan tadi persamaannya apa 5 x 7 dikurang 2 x 17 sama dengan 1 mod 7 ini kan sebenarnya mirip ya dengan yang disini cuman kan masih ada 5 x 7 nya nah berhubung disini 5 x 7 nya habis dibagi 7 ya yaudah kita hilangkan aja kita hapus tinggal ada ini dan dapatlah bilangan A nya itu ini ternyata minus 2 nah cuman supaya tidak minus nah ini kita tambahkan 7 seperti ini oke terima kasih oke sama-sama ada lagi yang mau bertanya pak jadi itu 5 kan 5 x 7 itu kan dibagi 7 ya nah kalau dibagi 7 kan dia sisa 0 tuh tapi kan hasilnya kan jadi 5 kan ya nah jadi hasilnya gak usah ditulis jadi sisanya aja yang ditulis gitu betul sih karena disini kan kita bahasanya tentang kongruensi modulo ya jadi yang dituliskan disini ini sebenarnya sisa pembagian ya oke atau sebenarnya ya memang ini tinggal dihilangkan juga gak apa-apa ya karena ini kan kelipatan 7 tadi oke siap nanti ini coba kalian pelajari lagi cara mencari inverse ya nanti ini akan terpakai di ini mata kuliah kriptografi di tingkat atas tuh nah jadi nanti kalau kalian mengambil itu kan ada proses mencari inverse dari bilangan bulat modulo n gitu ya untuk menentukan bilangan-bilangan yang dipakai untuk enkripsi pesannya nanti kalian dipakai disitu terima kasih Terima kasih.